Selamat pagi Kak Kansi. Selamat pagi Kak Bem. Kak Kansi, kita mau melakukan kegiatan apa ini? Kita akan mengikuti kegiatan workshop persamaan persepsi tentang SDG 158. Bisa dijelaskan apa itu tujuan 1, 5, dan 8? Ya, kalau tujuan 1 itu terkait dengan tujuan penghapusan kemiskinan, pemberantasan kemiskinan yang kelima itu isu kesetaraan gender dan 8 itu isu penguatan ekonomi. Ini digagas oleh siapa ini workshopnya? Workshop ini oleh Konsorsium Timor Adil dan Setara yang terdiri dari tujuh lembaga. Ada LBH, Api, Sanggar, Suara Perempuan Soe, Yabiku, DTTU, dan juga teman-teman di Kupang ada Bengkel APEC, CIS Timor, Lopo Belajar Gender, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Apa goal yang akan dicapai dari workshop ini? Ya, target kami dengan workshop ini melahirkan sejumlah kesepakatan dengan pimpinan daerah dari provinsi, kebupaten, dan kota untuk melahirkan berbagai kesepakatan terkait misalnya di desa itu harus ada perdes yang mampu pengimplementasi goal 1, 5, dan 8 dari tujuan pembangunan atau SDG ini sendiri. Dan yang penting adalah ada persamaan persepsi terkait implementasi SDG goals 1, 5, dan 8 ini, Kak. Khusus untuk pencapaian 1, 5, dan 8 ini, apa harapan, Kak Ansi, untuk pemerintah? Ya, saya berharap ada sinergia antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Karena mekanisme yang dibangun selama ini dalam pencapaian SDG sekurang lebih 5 tahun ini dengan 17 goals dan 169 target ini, saya kira masih jauh dari yang diharapkan. Dan saya berharap bahwa pemerintah kita bisa membangun sinergitas yang jauh lebih baik dan lebih luas untuk menghadapi tantangan dalam implementasi pelaksanaan SDG ini. Selamat pagi, Kak Rika. Selamat pagi. Rika, apa nih harapannya? Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.